Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Matematika Tuntas Kali ini kita akan belajar Persamaan Trigolometri Tentang Persamaan Kosinus Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe Dan jangan lupa di klik tanda lonceng Agar setiap materi pembelajaran Yang saya upload Langsung kalian dapat pemberitahuan Terima kasih bagi yang sudah subscribe Kita lanjutkan Persamaan Trigolometri Matematika Peminatan Kelas 11 FIFA Nah ini nilai perbandingan Trigolometri Sudut istimewa yang kalian harus ingat Karena ini menjadi bekal kalian Dalam menyelesaikan Persamaan-persamaan Trigolometri Kita akan mempelajari Tiga persamaan Trigolometri Yaitu Sin X sama dengan Sin B Ini sudah kita berikan contohnya Untuk Sinus Kemudian Kosinus Nah ini belum Nah pada saat ini akan kita berikan contoh Bagaimana menelesaikan persamaan Trigolometri Bagaimana menelesaikan persamaan Trigolometri Bentuk Kosinus Kemudian di waktu yang akan datang Akan kita pelajari Tentang persamaan tangan Nah Sekarang Kita akan mempelajari Persamaan Trigolometri Berbentuk Kos X sama dengan Kot B Kosinus itu Positif dikuaran ke-1 dan ke-4 Dikuaran ke-1 dan ke-4 Sehingga Bila Kos X sama dengan Kos B Maka Kos X sama dengan P Ini dikuaran ke-1 Atau X sama dengan Min P Ini dikuaran ke-4 Jadi Contoh Kalau Kos X sama dengan Kos B Kalau Kos X sama dengan Kos 10 derajat Berapakah X-nya? Berarti X-nya 10 Atau X-nya Min 10 Kemudian Ini ditambah dengan Periode dari Kosinus Periode-nya 360 Jadi ditambah dengan Kelipatan 360 K-nya ini bilangan bulat Bisa min Bisa 0 Bisa plus Nah Ini akan kita gunakan Tergantung dari Batas X yang diminta Oleh soal Nah Untuk lebih jelasnya Marilah kita perhatikan Contoh Untuk Persamaan trigonometri Khususnya Bentuk Kos Ya Bentukkan Impunan penyelesaian Kos 3X Sama dengan 0,5 Pada interval 0 derajat Sampai 360 derajat Kos X Sama dengan 0,5 Soal seperti ini Belum dapat kita selesaikan Karena Sebelah kirinya Kos Sebelah kanannya nilai Ya Jadi kita harus Ubah yang sebelah kanannya Ini juga menjadi Kos Harus sama-sama Kos Sinus Kalau sinus Harus sama-sama Sinus Kalau tangan Harus sama-sama Tangan Nah Yang 0,5 ini Harus diubah menjadi Kosinus Berapa derajat Ya Kosinus Berapa derajat Kah Yang nilainya 0,5 Makanya disini Kalian harus Hafal Nilai-nilai Sudut Isimewa Kalau kalian hafal Maka ini bisa Langsung Ditentukan Ya Kalau enggak Ya Ngelihat lagi Tabelnya Oke Sini Tadi tabelnya Sudah ada Nah ini Kosinus 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 Berapakah Kosinus Setengah Ya Kosinus Berapa derajat Yang nilainya Setengah Jadi Kosinus Yang nilainya Setengah Adalah 60 derajat Ya Kita Lanjutkan Nah Jadi disini Kosinus Yang nilainya Setengah Adalah Kosinus 60 derajat Ya Kita isi Dengan 60 derajat Sekarang Persamaan Ini Menjadi Sama-sama Kosinus Kosinus 3x Sama Dengan Kosinus 60 derajat Berarti 3x Sama Dengan Ya Kita Lihat Dulu Bentuk Persamaan Kosinus Nah Seperti ini Yang tadi Sudah Kita Lihat Bahwa Kosinus X Sama Dengan Kosinus P X nya Itu Plus Minus P Ditambah K Kali 360 Derajat Sehingga Kalau Kos 3x Sama Dengan Kos 60 Derajat Maka Disini Bukan X Tapi 3x Ya Karena Soalnya Ini 3x Kalau Disini Kan X Jadi Sini X Berarti 3x Berarti 3x Nah Berarti 3x Sama Dengan Berapa Nih Lihat Tembusannya Kalau X Kalau Kos X Sama Dengan Kos P Maka X Plus Minus P Ditambah K K 360 Derajat Jadi Kalau Kos 3x Sama Dengan Kos 60 Derajat Berarti 3x Sama Dengan 60 Derajat Salah Kalau 60 Derajat Doang Harus Ada Plus Nya Dan Minus Nya Plus Nya Dikluaran Ke Satu Dan Minya Dikluaran Ke Empat Ya Nah Seperti Ini Jadi Harus Plus Minus Ingat Untuk Kos Untuk Jadi Ini 3x Sama Dengan Plus Minus 60 Derajat Plus K K K 360 Derajat Kemudian Yang Kita Mau Cari Adalah X X Saja Bukan 3x Yang Kita Mau Cari X Saja Nah Berikutnya X Sama Dengan Apa Kalau Disini 3x Sama Dengan Plus Minus 60 Derajat Plus K K K 360 Derajat Supaya Kita Dapat X Saja Atau X Berapa Disininya Nah Karena 3x Supaya Jadi X Maka 3x Dibagi Dengan 3 Oleh Karena Itu Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Seluruhnya Semuanya Harus Dibagi Dengan 3 Hingga Ini 3x Bagi 3 Hasilnya X Plus Minus 60 Derajat Dibagi 3 Hasilnya Plus Minus 20 Derajat Nah 360 Derajat Juga Ini Dibagi Juga Sama Dibagi 3 Harus Semuanya Dibagi Sama Menjadi K K K 120 Derajat Selanjutnya Kita Mau cari X X Dibatasi Lebih besar dari 0 Kurang dari 360 360 Jadi Jadi Dia Nggak boleh Negatif Nggak boleh Lebih dari 360 Nah Disini X Sama Dengan Plus Minus 20 Tambah A Kali 30 Nah Kita hitung Berikutnya Seganti K Kalau K Kita Ambil 0 Kenapa K Kita Kita Nggak Ambil Min 1 Sebenarnya Boleh Ada Min 1 Sebab Kalau Kita Ambil K Min 1 Dia Keluar Dari Batas Ini Ini Kalau Kita Min 1 Min 1 Kali 120 Min 120 Kalau 20 Ditambah Min 120 Min 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 100 Derajat Nggak Mungkin Tidak Min Sarat Atau Min 20 Min 120 Jadi Min 140 Juga Tidak Memenuhi Sarat Makanya Yang K Sambah Min 1 Walaupun Boleh Kita Ganti Min 1 Tapi Tidak Memenuhi Sarat Yang Diminta Soal Ini Makanya Kita Ambil K Sama Dengan 0 Kalau K Sama Dengan 0 Ini K Kita Ganti 0 Berarti Ini 0 K Lista 20 Derajat Adalah 0 Tinggal Plus Minus 20 Derajat Sehingga Nilai X Adalah Plus 20 Derajat Atau Min 20 Derajat Jadi Untuk K Sama Dengan 0 Kita Ambil Lalu Apakah Ini Dua Duanya Nanti Kita Pakai Tentu Saja Tidak Tergantung Batas Interval Ini Bagaimana Yang Min 20 Memiliki Sarat Atau Tidak Tentu Saja Yang Min 20 Tidak Memiliki Sarat Nanti Tidak Kita Pakai Jadi Yang Dipakai Hanya 20 Derajat Bagaimana Kalau Kita Lanjutkan K Sama Dengan 1 Nah Kalau K Sama Dengan 1 Berarti Kan K 1 Kali 120 Berarti Disini Plus Minus 20 Derajat Ditambah 120 Ya Kalau Kita Ambil Yang Plus Derajat Dulu Berarti 20 Derajat Ditambah 120 Hasilnya 140 Derajat Yang Min Sekarang Itu kan Tadi Baru Yang Plus 20 Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Yang Min Jadi Atau Kita Ambil Min Min 20 Tambah 20 Jadi Sama Dengan 100 Derajat Ya Untuk K Sama Dengan 1 Kita Mendapatkan 140 Derajat Dan 100 Derajat Kita Lanjutkan Untuk K Sama Dengan 2 Untuk K Sama Dengan 2 Berarti Ini 2 Kali 120 240 Kita Ambil Yang Plus 20 Derajat Berarti 20 Derajat Ditambah 240 Jadi Sama Dengan 260 Derajat Atau Kita Ambil Yang Min Sekarang Kita Ambil Yang Min 20 Nah Kalau Yang Min 20 Tambah 240 Derajat Sama Dengan 220 Jadi Untuk K Sama Dengan 2 Kita Peroleh 260 Derajat Dan 220 Derajat Berikutnya Untuk K Sama Dengan 3 Nah Kalau K Sama Dengan 3 Ini 360 Kita Langsung Aja Kita Ambil Yang Plus 20 Ditambah 360 Sama Dengan 380 Atau Kalau Kita Ambil Yang Min 20 Derajat Berarti Min 20 Ditambah 360 Yaitu 340 Bagaimana Kalau K Kita Ambil 4 Kalau K Kita Ambil 4 Maka 480 480 Kalau Kita Ambil Yang Min Kalau Kita Ambil Yang Min 480 Menjadi 460 Kelebihan Ini Kelebihan Dia Kurang Dari 360 Maka Kalau Kita Pakai Yang Min 380 Jadi 460 Gak Bisa Ya Kita Ambil Yang Plus Itu Gak Bisa Kalau 480 Malah Menjadi 500 Lewat Dari Sini Ya Jadi Makanya Untuk Kas Sambah Dengan 4 Tidak Kita Gunakan Berarti HP Yang Mana Ini 20 Derajat Yang Kita Pakai Yang Min Gak Bisa Karena Tidak Menis Karat Kemudian 140 Derajat 100 Derajat Ya Kemudian 250 Derajat Kemudian 220 Derajat Kemudian Nah ini Gak bisa Ini gak bisa Jadi yang bisa adalah Ini saja Maka HPnya adalah Satu Dan HPnya adalah Kita lihat Ya ini Ya Jadi HPnya adalah 20 Derajat 100 Derajat Kita urut Dari yang Kecil Ya Kemudian Ini Ini Kita Lebih kecil Dari Ini Maka Yang Di luar Kita Ambil Yang Urut Dari Yang Kecil 20 100 140 220 260 Dan 340 Ya Demikian Untuk Persamaan Trigonometri Cosinus Mudah-mudahan Bisa dipahami Bila belum bisa dipahami Bisa menghubungi Saya Dan bisa Kita diskusikan Lebih kurang Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih